Memasuki hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, tingkat kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan kantor setda Kabupaten Ciamis mencapai 100%. Tingkat kehadiran PNS tersebut sesuai dengan kebijakan Pemda Ciamis yang tidak memperlakukan work from home karena berada di level 1 PPKM. Beginilah suasana hari pertama masuk kerja di lingkungan kantor setda Kabupaten Ciamis setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah. Para pegawai negeri sipil nampak mengikuti apel pagi yang dipimpin oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunaria. Dalam sembutannya, Bupati Herdiat meminta para ASN agar meningkatkan kinerjanya serta menjadi contoh bagi masyarakat terutama dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis tatang menuturkan Pemda Ciamis tidak memperlakukan work from home karena saat ini berada di level 1 PPKM dengan zero kasus positif COVID-19. Selain itu, mayoritas ASN Ciamis merupakan warga pribumi sehingga tidak mudik ke luar daerah. Di daftar hadir, ambil-habil 100% untuk lingkup sekretariat daerah Kabupaten Ciamis. Tidak ada WFH karena kita masih mengacu kepada Imendagri nomor 22 tahun 2022 tentang BPKM, juga ada surat edaran Menpan RB nomor 6 2022 tentang BPKM. Berdasarkan hasil absensi, tingkat kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan kantor setda Kabupaten Ciamis mencapai 100%. Dari jumlah total pegawai, sekitar 190 orang, tidak ada satupun yang bolos kerja terkecuali bebas piket. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!